Dan ini masih seputar kuliner nih Reza, kali ini salah satu hidangan yang tidak kalah lezat dari Jawa Timur namanya kue keciputan. Iya betul sekali Lia ini kue khas dari Kabupaten Lumajang ini adalah kue legendaris yang selalu disajikan saat perayaan lebaran. Berikut liputannya. Selain nastar, Kastengel dan Putri Salju, setiap daerah mempunyai kue khas lebaran masing-masing. Di Lumajang, Jawa Timur ada kue legendaris yang selalu disajikan saat lebaran, yaitu kue keciputan. Kue kering dengan taburan wijen di permukaan ini kini masih banyak diproduksi di Desa Solok Besuki, Kecamatan Sukodono Lumajang. Industri rumahan ini dijalankan oleh seorang wanita bernama Farida dibantu sebelas karyawannya. Setiap tahun jelang lebaran, usaha kue keciputan Farida selalu banjir pesanan. Membuat kue ini pun cukup sederhana. Dimulai dari membuat adonan, mencetak kue sesuai ukuran dan ditaburi biji wijen di atasnya. Sebelum akhirnya digoreng hingga berwarna kekuningan. Dan yang terakhir, proses packaging sesuai ukuran. Di masa pandemi, para karyawan diwajibkan melaksanakan protokol COVID-19 dengan menjaga jarak dan wajib mengenakan masker. Kue kering keciputan ini merupakan salah satu kue yang biasanya dijadikan sajian saat perayaan hari raya lebaran. Namun untuk tahun ini, jumlah pesanan kue khas kota Lumajang ini menurun hingga 70% dibanding lebaran tahun lalu akibat wabah virus corona. Tidak hanya melayani penjualan di kebuatan Lumajang, kue ini juga dijual ke sejumlah kota di Jawa Timur seperti Jember, Probolinggo, dan Surabaya. Kini usaha rumahan ini memproduksi 2 ton setengah kue kering dibandingkan tahun lalu. Jumlah pesanan mencapai 8 ton kue kering. Harga kue ini pun cukup terjangkau. Satu kilogram dibanderol seharga 30 ribu rupiah. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur